Amerika Serikat mentransfer rudal pencegat Iron Dome senilai 50 ribu dolar ke Israel untuk menembak jatuh roket Hamas yang hanya senilai 500 dolar. Pemerintah Amerika Serikat telah mengirimkan gelombang pertama rudal dari persediaannya ke Israel untuk sistem pertahanan udara Iron Dome, sehingga memperkuat kemampuan Israel untuk mencegat roket yang ditembakkan oleh Hamas. Sistem ini memiliki tingkat keberhasilan yang mengesankan, yaitu 90 hingga 96 persen menjadikannya sistem pertahanan yang efektif terhadap roket dan rudal yang masuk. Meskipun Amerika Serikat telah memulai transfer amunisi untuk mendukung Iron Dome Israel, tantangan besar yang akan terus dihadapi Israel adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melawan roket yang ditembakkan oleh Hamas. Alat mencegat tamir yang digunakan dalam sistem Iron Dome harganya mahal. Sangat berbeda dengan roket yang diluncurkan oleh Hamas yang merupakan senjata sederhana dan murah yang dibuat di garasi. Roket murah ini biasanya diproduksi oleh kelompok teroris dengan menggunakan bahan-bahan yang hanya tersedia. Termasuk tipa industri, bahan bakar roket buatan sendiri yang terbuat dari gula dan pupuk kalium nitrat serta bahan peledak komersial. Laporan menunjukkan bahwa roket utama jarak pendek Hamas, kasam, diperkirakan menelan biaya 300 USD hingga 800 USD per roket. Di sisi lain, setiap rudal tamir yang digunakan dalam sistem Iron Dome dibanderol dengan harga sekira 40.000 USD hingga 50.000 USD. Selain itu, setelah serangan tak terduga terhadap Israel baru-baru ini, para ahli mencatat bahwa meskipun Iron Dome efektif, musuh Israel secara bertahap mengidentifikasi kerentanan dalam sistem. Tampaknya ada evolusi dalam strategi yang digunakan musuh-musuh Israel untuk menghindari pertahanannya. Selama bertahun-tahun, Hamas telah mulai menerapkan strategi meluncurkan serangan roket besar-besaran. Itu tampaknya bertujuan untuk mengevaluasi atau berpotensi membebani efektivitas sistem pertahanan Iron Dome. Dalam beberapa serangan tersebut, mereka menembakkan sebanyak 140 roket dalam hitungan menit. Serangan semacam itu menunjukkan bahwa pertahanan udara Israel di masa depan dapat menghadapi tantangan dalam melawan roket yang masuk dalam jumlah besar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.